Intro Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malan, Jawa Timur menjadi peristiwa pilu bagi dunia olahraga sepak bola. Berbagai supporter sepak bola di tanah air turut merasakan duka mendalam atas peristiwa kelam itu. Seperti yang dilakukan The Max Menzona Pindrang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ini misalnya. Para supporter pendukung PSM Makassar ini melakukan iring-iringan menuju jalan Dr. Wahidin Sudiruhusodo, tepatnya di olah lapangan Lasinrang, Selasa Malam. Aksi ini juga mendapat pengawalan petugas dari Polsek Watang Sawito. Setelah sampai di olah lapangan Lasinrang, puluhan The Max Men ini menyusun lilin bertuliskan Arema. Mereka kemudian membentuk setengah lingkaran sembari menyanyikan lagu Endang Sukamti berjudul Sampai Jumpa. Terima kasih telah menonton! Usai menyanyi bersama, The Max Menzona Pindrang ini melanjutkan dengan doa bersama. Ketua The Max Menzona Pindrang, Muhammad Fajar Perkasa menyampaikan bela Sungkawa atas tragedi menewaskan sekiranya 125 orang tersebut. Fajar berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Menurutnya, pertandingan Liga 1 harus dilakukan sore hari untuk menghindari kericuhan atau bentrokan. Ia juga berharap petugas keamanan bisa melakukan evaluasi atas tragedi tersebut. Salah satunya tidak membawa gas air mata saat melakukan pengamanan di lapangan sepak bola seperti tertuan dalam Peraturan Federasi Internasional Asosiasi Sepak Bola atau FIFA. Kegiatan malam ini kita itu mempernyati untuk saudara kita yang ada di Malang yang akan jadi kematikan juruan. Yang itu dalam peraturan Federasi Internasional Asosiasi Sepak Bola, Persebayang, Arnema Malam, Persebayang. Dan saya juga ini mengucapkan berbeda sukauan kepada Arnema Nia dan Arnema Nita dan pihak keamanan juga yang meninggal kemarin dan keluarga juga yang ditinggalkannya. Semoga juga ke depannya ini yang terakhir lagi tragedi itu di dunia persepak bola. Nah apakah ini kita sejar supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini? Apa yang harus dilakukan oleh pihak yang terkait? Kalau masalah itu tentunya itu paling utama itu jam tayang. Sebenarnya jam tayang sepak bola apalagi ini partai big match atau bisa dikatakan sebagai rival ya, derby Jawa Timur. Apalagi ini derby harusnya itu berlangsung sore, jangan malam. Karena kalau pada malam itu ada kemungkinan besar ada bentrok atau apa. Kalau sore atau siang dimulainya pertandingan bisa jadi bisa meminimalisir kejadian itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.